Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Deli Sedang berhasil menangkap 11 orang tersangka yang terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dan mobil. Selama ini mereka beraksi melakukan pencurian paling banyak di kawasan Lubuk Pakam dan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Sedang. Kabupaten Ops Polres Deli Sedang, Kompol Hendri Ritson Sibarani dengan didampingikan 1 Ibtu Natail Sitepu mengatakan seluruh tersangka ditangkap pada saat dilakukannya operasi kancil Toba 2018 di wilayah hukum Polres Deli Sedang yang dimulai sejak tanggal 13 April hingga 26 April 2018. Seluruh tersangka ini sudah residivis yang sering meresahkan warga dan mereka ini sudah lama menjadi target polisi. Saat ini seluruh barang bukti hasil kejahatannya berupa sepeda motor dan mobil sudah diamankan di maupun Polres Deli Sedang. Sebagai bukti dari kejahatannya yang akan dilanjutkan proses hukumnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka menjual hasil kejahatan itu keluar Kabupaten Deli Sedang dan seluruh tersangka atas kejahatannya mereka akan dijerat dengan pasal 363 KUAP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ia juga menyebutkan, bagi masyarakat yang pernah merasa kehilangan sepeda motor atau mobil, untuk segera datang ke maupun Polres Deli Sedang mengecek kepemilikan disesuaikan dengan surat kendaraan yang dimiliki. Dari Deli Sedang, Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribbata TV, Salam Tribbata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.